Dan saya mau ingat ya, apakah Anda juga merekomendasikan saham-saham berbasis konstruksi ini? Kita simak data selengkapnya mengenai rekomendasi saham pilihan, bisa Anda saksikan selengkapnya di layar. Ada tidak sih emiten sektor konstruksi dari Pak Nalfan pada pagi hari ini? Di antaranya pemirsa dimulai dengan banking ternyata terlebih dahulu ya. Ada BBTN, akumulatif buy dengan support 1.235, resistance di 1.325. Kemudian ada saham lainnya yang direkomendasikan juga buy dengan support di 875 dan resistance di 1.275. PTBA akumulatif buy dengan support di 2.850, 3.530 sebagai resistance. Dan juga ada INKP pemirsa dengan support di 9.175, resistance di 10.625 juga direkomendasikan akumulatif buy. Oke, satu-satunya tadi adalah KEEN ya. Pak Nalfan, tidak ada saham berbasis konstruksi, kenapa? Oke, ya di sini kalau misalnya jika berbasis konstruksi juga tentunya para pelaku investor akan mencermati kinerja ya. Kinerja mendatang ya dari laporan keuangan ya kalau secara fundamental gitu. Kalau secara teknikal memang sebenarnya kenaikan harga saham ini memang lebih cenderung dibanfaatkan untuk trading jangka pendek. Dan sementara itu kalau misalnya PTPP ini khususnya ini kan PTPP ini kan terjadi kenaikan yang luar biasa. Memang juga sempat menguji last higher high di kisah 740 pada bulan Februari yang lalu. Tapi RSI di sini sudah overbought begitu ya. Jadi kita juga tentunya harus mencermati teket dengan aksi profit taking ya. Subuh dan jadi kenaikan signifikan dibandingkan dengan hari Jumat yang lalu begitu ya. Terus kalau misalnya jika ada emiten yang lain nih misalnya ya untuk WIKA, WIKA masih belum mencatatkan net profit ya. Misalnya di seperti yang saya bahas tadi begitu ya. Tapi paling-paling misalkan untuk ADI maupun juga WIKA ya kalau secara price action saat ini ya. Karena terjadi kenaikan harga saham yang cukup signifikan ya. Ini sudah terlihat agak mulai bullish consolidation gitu. Jadi bisa manfaatkan bullish consolidation itu hanya untuk trading jangka pendek ya. Begitu ya kalau berusaha ya. Oke hanya untuk trading jangka pendek. Jadi direkomendasikan tapi lebih baik kita profit taking gitu ya. Ya kalau misalnya jika sudah realisasi sudah menggapai profit bisa realisasi profit kalau menurut saya begitu. Seperti PTPP misalnya. Seperti PTPP karena kenaikan ini juga sudah signifikan gitu ya. Berarti ini lebih ke jangka pendek dan Anda melihat bahwa kayaknya masih banyak yang lebih menarik dicermati seperti 4 rekomendasi Anda tadi dibandingkan dengan BUMN konstruksi yang sudah menguasai signifikan di akhir pekan ya. Oke nanti kita lanjutkan untuk membahas lebih dalam mengenai rekomendasi sampilian tadi pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di segmen Market Bus. Kembali akan berbincang bersama dengan Pak Navan Ajigusa Utama Senior Investment Information Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Navan masih bisa dengar suara saya dengan jelas ya Pak ya? Masih bisa, masih bisa, apa dapet, apa dapet. Dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini IHSG masih melemah. Menurut Anda koreksi yang terjadi pada indeks harga saham gabungan ini apakah masih akan terus berlanjut sebelum kita masuk ke rekomendasi sampilian tadi yang sempat terlahan IPO? Baik, disini kalau kita melihat ya bahwasannya secara teknikal itu pegangkan IHSG itu kalau secara teknologi pattern membetulkan pola 3 outside down ya. Apalagi juga sebelumnya kan pada hari Jumat maupun hingga hari Kamis itu kan terjadi pelemahan yang cukup dalam ya yang dialami oleh IHSG bahkan sudah meninggalkan level 7.000. Pelemahan hingga hari Jumat tersebut ya itu kan sebenarnya masih tertahan pas ya di antara MA20 maupun juga dibatas dari minor uptrend line gitu. Terus ketika hari ini melemah begitu ya maka dari itu terjadi breakdown ya tapi memang diharapkan breakdown tersebut hanya bersifat limited begitu ya karena IHSG ini memiliki support terdekat di kisaran area 6.101 hingga 6.887. Nah jadi seperti itu. Pak Naman di range berapa? 6.101 hingga 6.887 ya. Jadi seperti itu untuk area support dari IHSG ini. Berarti sudah mulai terbatas untuk pelemahan indeks harga saham gabungan yang sekarang di 6.913. Ya yang penting adalah bahwasannya para pelaku investor tentunya akan mengamati perkembangan dinamika The Fed ke depannya ya begitu kan. Karena kan nanti pada minggu ini terutama Amerika Sikat pun juga akan merilis data terkait dengan US Consumer Price Index ya. Memang di proyeksikan akan naik di kisaran 3,6 persen gitu. Tapi memang disitulah letak concernnya daripada para pelaku investor. Jika inflasi Amerika Sikat terus mengalami rebound begitu ya. Maka dari itu siklus pengetatan monitor yang akan dilakukan oleh The Fed ya ini terlihatnya masih berlanjut ya. Belum lagi juga kita akan menantikan September.org yang akan dirilis oleh The Fed. Apakah akan terjadi pergeseran median atau tidak ya disitu nanti kita akan menunggu begitu. Kalau terjadi pergeseran, pergeseran mana nih yang sebenarnya tidak diharapkan? Ya misalkan kalau mediannya itu kan ketika Junius.plot di tahun 2023 itu kan adalah di kisaran 5,6 persen. Dan bahkan misalkan di tahun 2024 memang sebenarnya perkiraan penerapan soft landing posisi akan terjadi di tahun 2024 dengan median di kisaran 4,6 persen. Namun kalau misalkan juga terjadi pergeseran ke atas nih misalkan dari 5,6 persen ke atasnya maupun juga di tahun 2024 di 4,6 persen ke atasnya ya. Tentunya ini kan akan menghambat peluang terjadinya misalnya penerapan soft landing policy oleh The Fed begitu ke depannya misalnya dalam menerapkan expansionary monitor policy. Oke, kalau itu terjadi IHSG akan kemana kira-kira Pak Navan? Oke, ya untuk sementara ini sih kalau menurut saya IHSG, kalau misalkan jika sentimen negatif berlanjut ya ini saya gunakan dari MA60 support ya pada daily chart ya ini di kisaran 6.850an ya. Itu yang akan di uji ya. 6,9,01 dulu kalau itu berlanjut berarti ke 6.800 ya. 6.850 lah begitu ya. Oh, dari MA60. Baik, BBTN, KEEN, PTBA, INKP di rekomendasikan tadi. Singkat saja, apa yang menarik dari keempat saham ini sehingga ada yang akumulatif buy tapi yang paling direkomendasikan buy adalah KEEN. Oke, yang pertama di sini BBTN ya sebenarnya kalau secara pattern ya dipergarkan harga saham ini berupaya untuk breakout dari ini ya descending triangle ya. Kemudian juga dari sisi stokasi dan RSI sudah menunjukkan sinyal positif bahkan dari RSI sendiri sudah menunjukkan oversold begitu sehingga bisa dicermati untuk akumulat ya. Begitu kan. Untuk range-nya ya support di 1.235 dasarkan dari FIBO 188,2% dan RSI terdekat di 1.280 ya dengan FIBO 100%. Prekabah FIBO 100% maksudnya maka akan menguji resensi kedua di 1.325 ya. Di kisah FIBO 61,8%. Oke, KEEN. Oke, kalau untuk KEEN di sini masih terjadi uptrend ya. Bahkan pada penutupan hari Jumat yang lalu itu membentuk pola upward bar. Ya, balik lagi ini juga respon positif ya dari penerapan POJK mengenai kedagang karbon ya. Oke, jadi ini tentunya, tapi ini kalau KEEN sebenarnya memiliki resensi terdekat di level 875 ya. Kalau misalnya kita beri kapas level 875 maka bisa ke RSI 105 dan RSI 955. Adapun RSI 955 itu merupakan estimasi all time high, all time high KEEN ya. Kedepannya begitu ya karena kini masih dalam keadaan uptrend. Jadi bisa disangka untuk buy. Begitu kan. Supportnya di level berapa yang terdekat? Support yang terdekat di level 800, maaf, 825 ya. 825, resensi terdekatnya di 875, kemudian target price berikutnya di 95 ya. Ya, betul sekali. 905, oke. Baik, kemudian untuk saham berikutnya Anda juga merekomendasikan tadi. YNKP, YNKP, PTBA, sebenarnya juga ada wood juga ya. Oke, YNKP di sini masih channeling up ya, jadi bisa berupaya untuk menguji resis tertinggi ya. Di batas asas dari pull up channel di 10.625 ini sebagai target price jangka menengah. Untuk target price jangka pendek ya, bisa ke level 9.700 ya. Sementara untuk target yang last higher high di kisah 10.125, dengan support level 9.175 maksud saya. Jadi ini akumulasi beli ini bisa dipertimbangkan. Oke, 9.175 support, resisten pertama di 9.700, kemudian target price kedua di 10.125 ya. Iya, betul sekali. Oke, satu lagi PTBA. PTBA, di sini pergerakan harga sahamnya ini trendnya masih bullish consolidation. Dan ini juga meninggalkan batas bawah daripada pola major down channel ya. Ini PTBA akan menguji batas atas daripada pola major down channel ya, di kisah 3.530 ya. Untuk target jangka panjangnya, the photoshop set di kisah 20 persenan. Untuk target price jangka pendek dan jangka menengahnya ya, yakni di kisah 3.070 hingga 3.200 ya. Kalau supportnya adalah level 2.850 untuk terdekatnya bisa. Oke, 2.850 sebagai support dan posisi saat ini di 2.920. Current price berarti masih di atas support, masih bisa untuk melakukan akumulatif buy ya. Betul sekali, Mbak Prisa. Baik, terima kasih banyak Pak Anavan atas sharing informasi. Masih rekomendasinya pada pagi hari ini, semoga bisa menjadi referensi untuk investor di pasar modal tentunya. Dan selamat beraktifitas, sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Mbak Prisa, sukseslah untuk ADX Channel. Terima kasih. Dan Pemirsa, semoga ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tapi lagi-lagi, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda ya. Terima kasih.